Untuk disiapkan nanti warga yang berkotong royong disana Kita mau belanja dulu untuk persiapan Tambahi gak? Untuk persiapan kerja bakti di Musola Musola apa sih? Al-Mustopa Di Transmigrasi, UPT Sebungur, Kalimantan Utara, Indonesia Dan ini belanjaannya ada kopi, gula Apa nama ini? Teh Terus ada senek-senek ini Belum dihitung Ini amanah dari Hamba Allah yang dari Arab Saudi ya Untuk dibelanjakan Ini apa? Untuk konsumsi minuman seperti senek-senek seperti ini Terima kasih buat Hamba Bungkawani Bungkawani Jadi saya belanjanya ini gak jauh-jauh ya Dari tempat Saya sendiri di Selimau 3 disini sudah lengkap ya Belanjaannya disini lengkap Ini ada senek-senek juga Itu ya Jadi kita gak jauh-jauh untuk belanja seperti itu Sambil berangkat ke sana Kita antarkan Jadi ini belanjaannya Senilai 500 ribu rupiah Pas ini ya Itu ada gula, kopi, teh, senek Dan ini masih ada Disini seneknya ya Jadi totalnya ini ya Ada 500 500 ribu rupiah Jadi siap diantarkan untuk Musola Al-Mustafa Di Sepungur Ini pak Oke pas kan Oke terima kasih Jadi kita langsung menuju ke Sepungur Alhamdulillah ini Sudah sampai ke Tempatnya Pak Win ya Untuk Ini apa Ini senek ini di dalamnya Terus disitu ada gula, kopi Yang ada yang senek juga disitu Aku tunggu aku sama siji pak mau Aku gelas Goro nunggu kan Jadi disi Di tempatnya Pak Win ini Di Untuk Apa namanya Taruh barangnya ya Di tempatnya Pak Win Itu senek Tekan yang jeru Oh iyalah Itu kan anu apa namanya Senek Maksudnya senek-senek Di pabrik itu plastikan Kan bisa lama Bisa buat besok-besok Kalau yang Kalau Nanti kalau misalnya beli yang Sudah Bungkusan maksudnya Bikinan tangan Nanti cepatkan yang senek Apa Yang di bukus plastik itu Kan bisa Buat besok-besok lagi Karena kerja baklinya kan masih Lama Jangka panjang Jangka panjang Oh iya iya Gak apa-apa Pak Jadi kita Setelah Alhamdulillah ini Sudah sampai Tempat Tempatnya Pak Win ya Untuk Amanah dari Amanah dari Arab Saudi Untuk Dititipkan ke saya Untuk Dibelanjakan Untuk Apa ya Dibelikan semacam Senek Gula kopi Seperti itu Untuk Warga masyarakat Yang bergotong royong Di Musolah Al-Mustafa Dan hari ini Dilanjutkan Apa Dimulai Gatong royong Hari ini dimulai Gatong royong Hari Sabtu Sudah dari pagi Berhubung saya dari sana Tadi jam berapa Agak siang mungkin Masyarakat sini Sudah mulai Nanti kita langsung Lihat aja kesana Ayo pak Kita kesana aja langsung Dan disini Di tempatnya Pak Win ini Untuk Apa ya Mengolah Seperti Apa Apa Makanannya Untuk Disiapkan nanti Warga yang Bergotong royong Di sana ya Jadi makanan Minuman itu Dari sini Diolah disini Semua ya Tempatnya Pak Win Seperti itu Jadi Dari sini sekitar 200 meter Ke Musolah sana Al Mustafa Seperti itu Jadi terima kasih sekali Buat hamba Allah Yang ada di Arab Saudi Yang sudah menitipkan Rezekinya Untuk Membeli Untuk dibelikan Senek Atau Ya senek lah Semacam senek Seperti itu Untuk Musolah Al Mustafa Untuk Royongan Musolah Al Mustafa Jadi kita Mau lanjut Untuk melihat Warga yang Bergotong royong Di Musolah Nah Alhamdulillah Ini sudah sampai Di Musolah Al Al Mustafa Disini Sebagian warga Sudah mulai Ber Aktivitas Mulai bergotong royong Ternyata saya Datang duluan ya Tadi teman-teman Seperti Kayak Pak Dasrun Pak Asin Sebenarnya Tiba Saya malah sampai duluan Itu loh Pada belok Kemana orang-orang Pak 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 Terima kasih telah menonton 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 Jemput Terima kasih telah menonton Jemput Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jemput Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai manapan yang mana ini banyak ini di atas satu ini satu ini 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 tariknya kemana-mana ini bagian apa ini itu setangnya gimana ini sedang ratus iya pinjam dulu 100 supaya hubungan ini tidak putus Oh lagi patuh pinjam dulu weh pinjam dulu 100 supaya hubungan ini tidak putus apa sih pinjam ini 100 Oh panu motor mau anu-anu-anu apa jenis tang tang ini saya begini dan selamat menikmati selamat menikmati ya minum dulu kalau haus minum dulu kalau haus haus ya atas mas duduknya udah gede pak iya bener kalau nya kurang besar pak ada kaya yang besar belum ada kok kaya loh sing di ini mas ini mas ini mas nah kan marah langsung tembus kan sekali pukul sekali tembus sekali pukul mana ini pen itu masih dibikin kayak disini warga ada yang itu mbah woko ya untuk lepas kiri kanan masjid tadi belakangnya juga sana ya juga dilepas juga ini samping-samping dibuka itu banyak sekali sana daripada didepas-debas dan sebagian juga mengerjakan untuk tunggul apa namanya tunggul ya bikin lubang tunggul seperti ini ada juga yang sudah mulai memasang disana karena apa namanya berbagi berbagi dua ya ada yang mengerjakan disini ada juga yang mengerjakan disini pedih saya saya pedih kepen kaki-kaki jadinya ngumpi ngubesi ngumpi ngubesi eh bedang bedang ngopi 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 nginum nginum masuk di wani masuk di wani ngopi kalau kita ngopi terus-terusan hitam ya nambah madrim 125 yang tercinta wana pun berada pada kegiatan hari ini adalah kerja bakti di masjid al-mustafa warga Yogyakarta istimewa makan donat tengahnya sudah dimakan bahwa kok nyetik gobyos ya gobyos rumput eh eh nah orang dipotongi orang termen istirahat minum dulu Alhamdulillah antusias warga di transmigrasi petis bungur untuk berkotong royong pembuatan teras musola al-mustafa Alhamdulillah setelah istirahat dilanjut lagi untuk berkotong royong lagi ya untuk bekerja lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan nanti disambung di video-video berikutnya ya kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan jangan lupa like komen dan subscribe di channel putri tunggal 84 terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati